Apakah Anda ingin mendapatkan peluang usaha yang sangat berpotensi laris manis lagi di tahun depan, tahun 2022? Dan apakah Anda juga ingin mendapatkan sebuah peluang yang sangat menggiurkan, yang sekiranya pasarnya sangat besar, cuannya sangat banyak di tahun ini, dan pasarnya tahun depan gitu ya? Dan apakah juga Anda ingin melakukan sebuah bisnis yang modalnya tuh minim, bahkan nol, tapi profitnya luar biasa? Kalau Anda pengen, tonton video ini sampai beres. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya, Dewa Kapriwoga. Jadi banyak banget di antara kawan-kawan sekarang yang nonton video saya di Youtube, selalu mencari kata kunci tentang bagaimana cara mulai bisnis modal nol ya, bahkan yang tanpa modal ya. Banyak potensi usaha atau peluang usaha yang bisa Anda jalankan sejatinya. Tapi sebelum ngomongin tentang potensinya, saya ingin sampaikan dulu nih ke Anda bahwa sebenarnya ya, bisnis itu apa saja juga boleh, selama itu memang halal dilakukan ya. Zatnya halal, prosesnya berkah, dan yang paling penting apa? Cuan ya, menghasilkan omset, profit, dan cash. Dan yang paling penting lagi adalah pasarnya sangat besar. Setidaknya tiga karakteristik tadi tentang halal dan berkah, menghasilkan omset dan cuan, profit, dan yang ketiga adalah pasarnya sangat besar, itu menjadi guideline Anda pada saat buka bisnis baru. Ya, terlepas nanti jualannya apapun. Dan Anda perlu punya kriteria tadi. Karena nanti supaya pada saat Anda bertemu dengan orang lain, nanti nggak panas-panasan. Suatu ketika misalkan ada orang jualan produk A, jualan produk B, ketemu nih, mending bisnis gue, gue omong bisnisnya profitnya banyak gitu kan. Yang ini ngomong, eh dari profit lu banyak, cuman kok kalau lu nyentuh dengan yang namanya proses yang hal yang tidak dihalakan oleh Allah, misalkan nanti kan jadi masalah di sini gitu ya. Jadi Anda kudu punya yang namanya karakteristik terlebih dahulu. Sederhana, karakteristiknya adalah satu, halal dan berkah. Dua, menghasilkan omset dan profit. Ketiga adalah pasarnya besar sehingga bisa scalable. Nah, menarik ya. Saya melihat bahwa perkembangan dunia industri digital di saat ini sangat-sangat signifikan. Apalagi pandemi itu benar-benar mengakselerasi terjadinya proses digitalisasi. Saya pribadi sebagai seorang digital marketer, banyak demand tentang bagaimana ingin ngisi tentang optimasi digital marketing. Ya, di mana-mana ada aja mulu gitu ya. Order hantu. Nah, kok bisa? Ya, karena memang prosesnya lagi kenceng. Yang menarik lagi adalah pengguna internet makin sini makin banyak. Ada sebuah peluang di situ sebenarnya. Adalah tentang bagaimana mereka menghabiskan kuota mereka. Wah, udah kelihatan kan kira-kira apa tuh? Mereka menghabiskan kuota mereka beratus-atus ribu setiap bulan. Bahkan ada yang sampai berjuta-juta rupiah. Ini adalah potensi yang bisa Anda ambil. Sehingga Anda sebagai seorang pemula, pebisnis pemula, Anda bisa mengambil sebuah potensi peluang usaha yang modalnya tuh nol, tapi bisa ngasihkan angka yang nyampe di angka jutaan rupiah. Bahkan kalau misalkan Anda serius menjalani ini, bisa jadi potensinya angka miliaran rupiah. Apa yang saya rekomendasikan ke orang-orang semua? Sederhana. Silahkan Anda nanti pikirkan baik-baik dan terjun dalam industri pulsa. Wah, kok jualan pulsa? Lah, ini dia masalahnya ya. Orang tidak memikirkan hal itu. Itu artinya potensial buat Anda. Bisa Anda bayangkan, Anda sekarang sebulan habis kuota berapa ratus ribu tuh. Termasuk juga kawan-kawan Anda, teman Anda. Termasuk follower semua nih, follower saya nih, subscriber saya yang lain nih. Mereka akses internet kan butuh pulsa. Sebegitu besarnya pasar ataupun potensi untuk jualan pulsa tersebut. Nah, catatannya adalah, pada saat Anda jualan produk pulsa gitu ya, pasti kan Anda punya platform ataupun aplikasinya. Karena kalau misalkan Anda jualannya itu lewat handphone, terus juga manual, nyatet satu-satu. Lempong, Pak, nantinya ya. Nah, salah satu aplikasi yang sangat saya rekomendasikan buat Anda nanti coba, silahkan nanti nanti buka di Play Store, download. Namanya adalah Buku Warung. Ya, Buku Warung ini aplikasi yang memudahkan Anda juga nanti dalam proses pencatatan keuangan, ya, laporannya lengkap. Dan yang paling penting kalau pas jualan pulsa ya, operatornya banyak, ya, bebas biaya admin. Dan yang paling penting adalah harganya bersaing. Dan yang paling gokil lagi, Anda aman, cepat, praktis banget lah cara pakenya. Nah, ini nanti silahkan nanti buka-buka aja, kipik-pikikin tentang Buku Warungnya ya. Nanti pada saat udah install Buku Warung, dan pakai itu untuk jualan pulsa, lalu pikirkan bagaimana cara jualannya. Ya, jualannya saya udah banyak bahas tuh di video-video yang lain. Pertama, tentang Anda menguasai, menguasai platformnya itu sendiri tuh. Nanti gue cara pakenya gimana sih? Ya, Anda lihat-lihat aja dulu. Oh, ternyata simpel banget di Buku Warung. Oh, aplikasinya sangat praktis. Wih, banyak juga operator pilihannya. Silahkanlah. Anda kipik-kipik itu. Pertama, kuasai platformnya terlebih dahulu, aplikasinya agar memudahkan Anda nanti pas jualan. Kedua, selain kuasai platform atau aplikasi adalah kuasai produk nulisnya. Ya, karena bagaimanapun juga, ya nanti Anda bakal tahu tuh harga yang memang bisa masuk ke market Anda, mana yang memang sekarang ini kayaknya nggak cocok deh. Ini sesuaikan. Yang kedua adalah kuasai produknya. Yang ketiga adalah kuasai pasarnya. Pasarnya itu siapa yang butuh? Anda mau nyasar anak mahasiswa, nyasar teman-teman di kantor, nyasar keluarga atau siapa? Kenapa? Karena tanggalnya jualannya beda-beda. Ke anak-anak mahasiswa mungkin jualannya tentang bagaimana bisa menghemat kuota gitu ya. Yang itu harganya sangat-sangat terjangkau, harganya sangat bersaing. Nih, gue fasilitasi ini gitu ya. Kalau misalkan ke orang-orang kantoran ataupun orang-orang rumah tangga mungkin nggak sensitif harga. Dengan berbagai macam pilihan lain yang itu Anda nggak usah sensitif terhadap harganya gitu. Tiga P ya, kuasai platform atau aplikasi, kuasai produk. Ketiga adalah kuasai pasar. Nah, nanti kalau udah bicara kayak gitu, tinggal promosinya gila-gilaan. Database perlu dimainkan, perlu diatur dengan baik. Laporan keuangan perlu paham. Ini emang receh, Pak. Seiki profit receh, tapi kebayang nggak? Kalau misalkan sebulan itu Anda menjual, punya database sampai di angka 10 ribu orang. Bulan depan nambah lagi 10 ribu. Yang lama beli lagi. Setiap bulan nambah 10 ribu. Setahun ratusan ribu pasarnya. Dan itu sangat-sangat mungkin banget. Asalkan Anda ulet. Tontonin semua video saya, belajar cara jualannya seperti apa. Dan yang paling penting adalah, jangan sia-siakan platform yang Anda sudah gunakan, yaitu Buku Barong. Teman-teman, itu ya. Jadi, gimana caranya Anda bisa mendapatkan sebuah bisnis baru tahun 2022, dengan manfaatkan tren yang sedang ada sekarang, tren digital yang lagi naik, tren pengguna internet yang lagi tinggi, tren pengguna kuota yang lagi gila-gilaan juga. Maka jualan produk berupa pulsa. Itu aja mungkin, teman-teman, dari saya. Dan nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan tentang proses jualannya seperti apa, gimana cara optimasi konversinya, dan lain-lainnya spesifik tentang pertanyaan Anda, jangan sungkan untuk silakan cantumkan di kolom komentar. Nanti beberapa pilihan dari komentar Anda itu, biasanya saya jadikan sebagai bahan berikutnya di video berikutnya. Itu aja mungkin deh, saya jangan lupa kalau Anda suka dengan video ini, langsung aja like, tombol like-nya, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman yang lainnya, supaya UMKM Indonesia makin naik kelas dan makin tumbuh signifikan perekonomian kita. Itu aja mungkin, sampai jumpa di video berikutnya. sub indo by broth3rmax